Pembukaan Gambit Raja acapkali menjadi senjata ampuh Paul Murphy untuk menaklukkan lawan. Namun bagaimana bila pembukaan ini dipakai oleh lawan saat menghadapi Paul Murphy? Amerika Serikat tahun 1849, James McConnel, seorang pengacara yang merupakan anggota klub catur di sana, memilih pembukaan Gambit Raja saat menghadapi Paul Murphy. Mari kita saksikan bagaimana cara Paul Murphy menaklukkan pembukaan agresif ini. Murphy menggerakkan pion G5, gajah terang putih ke C4 variasi umum pada pembukaan ini. Gajah G7 Pada posisi ini, biasanya putih menggerakkan pion ke D4. Namun, pada permainan ini, McConnel menggerakkan pion D3. Murphy kemudian menggerakkan pion H6. Putih melakukan rokado pendek. Kuda hitam ke F6. Pion putih, C3. Di sini, Paul Murphy mengorbankan pion. Pion hitam, B5. Kemudian, setelah gajah putih makan pion hitam, B5. Paul Murphy memajukan pion, C6. Kembali menyerang gajah. McConnel menggerakkan gajah ke C4. Pion hitam, D5. Pion makan pion oleh putih. Dibalas, pion makan pion. Terus menyerang gajah putih. James McConnel kemudian melakukan skak dengan menteri ke E2. Murphy menutup skak dengan gajah terang E6. Kemudian, setelah gajah putih mundur ke B3. Paul Murphy mengamankan raja dengan rokado pendek. Kemudian, langkah pion putih D4. Namun, dengan langkah ini, putih sama saja mengizinkan langkah kuda F hitam menuju E4. Putih kemudian menggerakkan gajah terang. Ke C2. Menyerang kuda hitam E4. Paul Murphy merespon dengan pion F5. Kuda putih ke D2. Kuda B dari hitam menuju C6. Selanjutnya, pada posisi ini, putih melakukan blunder dengan pion C4. Dan tentu saja, Paul Murphy kemudian menggerakkan gajah gelap, makan pion putih D4. Skak. Mekkanel merespon dengan kuda makan gajah. Di balas Murphy, kuda makan kuda. Serangan garpuan pada menteri dan gajah putih. Putih merespon dengan menteri ke D3. Sekaligus mengancam kuda hitam D4. Murphy melindungi kuda dengan langkah menteri B6. Sekaligus, ancaman discover skak pada raja putih. Raja putih bergeser ke H1. Kemudian, kuda makan gajah di C2. Dibalas menteri makan kuda. Selanjutnya, Paul Murphy melakukan skak dengan kuda F2. Pada posisi ini, langkah terbaik bagi putih adalah benteng makan kuda. Yang akan dibalas hitam dengan menteri makan benteng. Namun, pada permainan aslinya, Mike Cunnell memilih menggeser raja ke K1. Langkah raja putih menuju ke K1 merupakan langkah blunder yang sangat besar bagi putih. Karena selanjutnya, hitam akan melakukan skak mat hanya dalam dua langkah. Sebuah skak mat dengan teknik yang sangat indah, yang biasa disebut smothered mate. Jika kawan-kawan mau, silahkan pause video ini. Dan temukanlah langkah selanjutnya dari hitam. Pertama-tama, Paul Murphy menggerakkan kuda ke H3. Double skak dengan menteri dan dengan kuda. Raja putih ke H1. Kemudian, tentu saja, pengorbanan menteri ke petak K1. Mau tidak mau, putih, memakan menteri hitam dengan benteng. Dan akhirnya, teknik skak mat yang sungguh indah dari Paul Murphy. Kuda hitam ke F2. Sekak mat. Terima kasih sudah mampir di channel ini ya guys. Semoga kalian menikmatinya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!